Hai berikut ini beberapa pertanyaan tentang token listrik jadi seperti apakah token bisa diisi dua kali Apakah bisa diisi sebelum habis Apakah token listrik bisa digunakan di metran lain dan Apakah list token listrik bisa dipakai di dipakai oleh orang lain Nah untuk itu kalau kalian mungkin masih pemula menggunakan metran PLN kalau token yang sudah kita input misalnya kita beli seperti ini di counter ataupun di warung yang menjual token PLN kita beli kita input ke metran berikutnya Nah itu kan sudah kita pakai jadi tidak akan bisa diisi dua kali dengan nomor yang sama kemudian Apakah token listrik bisa diisi sebelum habis kalau kalian yang menggunakan metran PLN itu kalian bisa mengisi kapanpun sebelum habis jadi kalau misalnya sisa 30kw kalian bisa beli lagi karena dia dia tidak akan kadaluasa jadi dia terus bertambah dengan yang kita isi baru kemudian apakah token listrik bisa digunakan ataupun dipakai orang lain atau metran lain nah pelukan ketahui setiap ini metran itu kan ada nomor khusus jadi karena nomornya beda-beda setiap metran token yang kita beli itu cuma untuk khusus metran kita jadi tidak akan bisa dipakai di metran lain jadi tidak asal khawatir orang tidak akan bisa memasukkan token yang sudah kita beli ke metran mereka karena kita mengisikan pakai nomor metran kita sendiri jadi tidak akan bisa dipakai ke metran lain itu saja informasinya semoga bermanfaat bermanfaat